Membisa air sumur mengering akibat kekeringan, warga di Kabupaten Cianjur harus berbagi waktu untuk mendapatkan air bersih. Sumur bor masjid jadi satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan warga secara bergiliran. Sementara untuk mencuci dan mandi, warga harus menggunakan air sungai. Membawa ember sampai galon jadi aktivitas para ibu di Kampung Cijeng Kolkaler, Desa Sukamanah, Kejamatan Cibber, Kabupaten Cianjur setiap harinya. Berkumpul di sebuah pos ronda, mereka mengantre pasukan air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Mengeringnya sumur-sumur milik warga sejak dua bulan terakhir, membuat mereka kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau ini. Akibatnya sumur bor yang berada di masjid jadi satu-satunya sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan warga di kampung ini. Berharap ada bantuan warga untuk sementara memanfaatkan air sungai untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, memanfaatkan air dari masjid meski harus bergiliran. Dalam sehari, warga mengantre pagi dan malam hari untuk kebutuhan air bersih. Berdasarkan data yang ada, sebanyak empat desa di Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur, terdampak kekeringan di musim kemarau serta dampak fenomena El Nino. Sebagai antisipasi penyediaan sumur bor serta bantuan pasokan air bersih dari mobil, tangki-tangki air milik pemerintah dan PDAM. Sementara sambil menunggu giliran mengambil air bersih sebagai alternatif, warga memanfaatkan aliran sungai Cikondang untuk mencuci. Warga berharap bantuan sumur bor khusus bagi kebutuhan air bersih warga segera terrealisasi. Saat ini tak kurang dari 100 kepala keluarga memanfaatkan sumber air dari masjid secara bergantian. Kalau ini kan sumur bor. Ini biasanya warga untuk apa? Untuk masak, untuk mandi, nyuci. Tiap hari bawa? Iya, ini nyuci-nya nggak tiap hari karena airnya.